Terima kasih. Nah, ini dia. Lah, kamu kenapa? Apa itu suami ibu Sita? Ya, ini suami saya namanya Tori. Kenapa? Enggak, bu. Makasih ya, bu. Saya langsung pamit ya, bu. Saya masih ada ke peluang lain. Permisi, bu. Betty? Betty! 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 Apa dia yang menganggung kamu? Enggak, bu. Saya tahu saya gak akan mempermasalahin hal ini. Dan saya harap ibu gak mikirnya gak nganggak tentang saya, apalagi suami ibu. Tapi ibu harus menugurnya. Jangan, bu. Enggak usah. Kenapa? Kamu takut. Saya akan bisa, bu. Betty! Udah pulang. Cepet, cepet. Tinggalkan nama ini. Loh. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa? Apa kamu gak malu kepergau gadis yang kamu kejar? Diam kamu, kalau gak tahu apa-apa. Kamu bilang, saya gak tahu apa-apa. Saya sangat tahu semua kelakuan kamu, Tori. Saya gak habis pikir, ngapain sih kamu kejar dia dan pacarnya itu? Ini bukan urusan kami. Kamu bilang, ini bukan urusan saya. Ini menjadi urusan saya, karena kamu adalah suami saya, dan dia anak murid saya. Kamu pikir saya gak punya adaga diri? Terus kamu pikir saya gak punya? Kalau kamu punya, kamu hentikan ini semua. Saya belum bisa kejar. Papa! Eh, sayangnya papa. Jangan konek, papa. Waduh! Kok papa baru pulang? Iya, sayang. Soalnya papa banyak kerjaan di kantor. Eh, Revy udah makan belum? Udah dong, pak. Banyak gak makannya? Banyak, pak. Revy ingin besar seperti papa. Nanti, kalau Revy sudah besar, Revy akan punya segalanya. Lantar punya mobil, punya uang, punya perusahaan seperti papa. Tapi, Revy harus ingat. Revy harus bisa mempertahankannya. Supaya semua itu gak direbut orang. Oke dong, pak. Iya, sekarang Revy ke kamar. Ya, cek dulu. Ya. Kenapa kamu mengajar dia seperti diri kamu? Dia anak saya. Tapi itu salah, Tori. Dia akan tumbuh sebagai kamu ya egois. Egois dan licik itu perlu. Supaya kita gak ditipe orang. Kenapa sih kamu selalu menghindari dari saya? Karena kamu selalu membicarakan masalah yang gak masuk akal. Kamu membicarakan masalah yang bukan masalah kamu. Saya tahu. Kamu sengaja tari gara-gara supaya kesalahan kamu gak kelihatan di mata saya. Maksud kamu? Kamu pikir aja sendiri. Apa yang telah kamu perbuat. Jangan kamu pikir, saya gak tahu apa yang telah kamu perbuat. Saya gak ngerti, Tori. Kamu selalu pura-pura gak ngerti. Kamu jangan mengalihkan pembicaraan, Tori. Saya cuma mau tanya sama kamu. Ngapain sih kamu kejar-kejar dia dan pacarnya? Apa karena dia punya pacar seorang pengangguran? Sedangkan kamu seorang pengusaha sukses? Jadi, pacarnya seorang pengangguran? Alah, kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Pengangguran? Ya, dia seorang pengangguran karena belum dapat kesempatan. Kalau dia sudah dapat kesempatan, dia akan lebih sukses daripada kamu. Tori, kamu harus menghentikannya dan minta maaf, sang Beti. Itu tidak mungkin. Kenapa? Tidak! Kamu harus melakukannya karena kamu telah mengganggu anak murid saya dan menghancurkan nama baik saya. Kamu cuma mikirin diri kamu sendiri. Bagaimana dengan saya? Apa kamu pikir kamu tidak menghentikan nama baik saya dengan kelakuan kamu itu? Apa maksud kamu? Tori! Kamu ngomong ikutan krumah Ria? Tidak dulu ya. Saya mesti nganterin mama krumah adiknya. Kamu sendiri aja dulu ya. Tapi jangan malam-malam ya. Oke? Oke. 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 Baiklah. Beti! Bersambil lagi deh. Eh, beti beti beti. Kok semuanya ada di sini? Duh, 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 duh. Eh bet, mau ikut gak? Mana? Kuma Tante Wina. Tante Wina? Tante kamu yang bisa ngeramal itu? Iya. Mau ngapain sih? Tau tuh si Niko sama si Simon. Loh, kok malah aku sih? Enggak sih, bet mau ngeramal aja. Gak apa-apa kan? Emang kamu percaya meramalan ya? Ya, percaya gak percaya sih. Ya, mumpung gini loh. Mumpung tantenya si Ria ini kan peramal terkenal. Ya, jadi siapa tau yang ngeramal itu bener. Iya gak? Iya sih. Lagian Tante Wina itu ya, sering banget diwawancara di majalah. Ya, lagian kan gratis. Aduh, angkut yung. Yuk. Angguna kamu. Bilang aja kamu mau diramal. Iya kan? Lock aja. Iya juga sih. Eh, jadi yuk, ntar baru malam lagi. Oh, eh. Turang-turang. Ya, mudah dong. Udah gak cuman yang ngomong. Turang. Ya, cuman. Tapi, gini. Ya, bisa. Siapa? Pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok. Selamat malam, Tante. Ada perlu apa kau datang kemari? Ini Tante, katanya sih teman-teman ria pada mau diramal sama Tante. Masih mudah mau minta diramal. Suruh pulang mereka semua. Tante tidak ada waktu. Tante takut. Mereka jadi malas. Berusaha dan berpikir. Katakan sama mereka. Nasib dan jodoh di tangan Tuhan. Dan usaha mereka sendiri. Aduh, tolong dong Tante. Kali ini aja. Ria. Katakan pada teman-temanmu. Bahwa tidak semuanya ramalan itu berhasil bagus-bagus. Tante takut mereka kaget. Kalau ramalan itu hasilnya mengecewakan mereka. Tapi gimana dong Tante? Kita semua kan udah sampai di sini. Ya, terserah. Suruh mereka masuk. Terima kasih ya Tante. Tante takut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 dan jangan banyak mengeluh. Papa gak suka lihat kamu begitu lagi. Baik, Pak. Saya akan menerti semua keinginan Papa. Termasuk saya menikah dengan Loris. Sita! 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 Haris, setiap kali saya ngaduin masalah Tori, selalu saja Papa membelanya. Mungkin Papa belum puas Haris melihat saya menderita. Sita! Pak, kenapa Papa bisa melakukan hal itu pada Sita? Kamu masih terlalu muda untuk mengerti soal itu. Saya memang masih muda, Pak. Tapi saya tahu, bagaimana sakitnya bila pernikahan itu tidak membawa kebahagiaan. Eh, Haris. Kamu jangan ngajarin Papa. Tugasmu hanya membantu perusahaan kita. Tapi, Pak... Haris, mestinya kamu bersyukur Papa tidak memecatmu karena kamu teledor. Gara-gara kamu menyetujui usulan yang berisi undangan dokter Adrian, Tori jadi mencurigai kakakmu berselingkuh dengan Adrian. Papa sangat malu. Papa akan menyalahkan kamu kalau itu terjadi. Oh, Papa menyalahkan saya? Jadi, Papa akan menyalahkan saya juga kalau Tori menggoda gadis lain dan berselingkuh dengan para pelacurnya. Diam kamu! Papa tidak agar sama Sita. Papa sama saja membunuhnya. Dan Papa tidak pernah berfikir bahwa apa yang telah Papa lakukan bisa membuatnya putus asa dan bisa melakukan bunuh diri. Dia tidak akan melakukan itu. Dia bisa saja melakukannya, Pak! Sita sudah lima tahun menderita. Tugas kamu mengawasi dia. Papa cuma perlu waktu beberapa bulan untuk membiarkan ini terjadi. Papa tidak bisa membiarkan uang Papa hilang. Tori sumber uang kita. Dan Papa tidak mau kehilangan dia sekarang. Maka itu Papa minta dari kamu, Haris. Biarkan ini terjadi. Beberapa bulan sama saja artinya buat Sita. Dia akan terus mendampingi Tori. Terus. Walau tersiksa. Dia masih banyak hiburan untuk melupakan itu. Tapi bagi kita, beberapa bulan itu keuntungan yang sangat besar. yang berlipat-lipat. Dan kita bisa tenang selama tujuh turunan, Haris. Saya tidak menyangka, Papa lebih mementingkan uang dan kesuksesan. Uang dan kesuksesan adalah segalanya buat kehidupan. Dan kamu jangan lupa, ini Papa lakukan demi kita semua. Saya tidak percaya bahwa Papa bisa melakukannya. Tore, apa yang kamu cari di situ? Surat lamaran kerja yang minggu kemarin saya lihat ada di meja Papa. Kalau bicara yang jelas, Surat lamaran itu Papa terimakan beribu banyaknya. Mana mungkin kamu bisa cari satu persatu di situ? Lamaran kerja seorang pemuda yang baru saja kemarin Papa tolak. Memangnya kamu mau apakan? Saya sudah perlu sama dia, Papa. Jadi saya minta Papa memanggilnya kembali dan menerimanya sebagai karyawan Papa. Bicara kamu itu enak sekali. Lamaran yang ditolak berarti lamaran yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke perusahaan Papa. Sekarang kamu suruh Papa memanggil dia dan memberikan pekerjaan sama dia. Hah? Tapi yang satu ini sangat penting, Penting buat Papa atau buat kamu? Kamu pasti ada maunya menerima anak itu. Tunggu, Papa. Apapun kepentingan saya, Papa tidak harus saya campur. Saya cuma tanya, dimana surat lamaran kerja itu? Atau Papa ingin ruang kerja Papa berantakan? Dan file-file penting Papa hilang? Kamu memang tidak pernah berubah. Selalu mengancam. Kalau Papa tidak mengingat kamu ini anak Papa, Dari dulu kamu sudah Papa usir dari rumah ini. Kalau Papa berani mengusir saya, Saya bakal rumah ini, Papa. Maaf. Kamu memang keras kepala. Papa ini sudah tua. Papa sudah tidak mau apa-apa lagi. Hah? Kamu mau apa? Cari. Cari di sana. Ini dia, Pak. Tolong terima dia, Pak. Dia sangat penting buat saya. Kalau dia istimewa buat kamu, Kenapa tidak kamu kerjakan saya di perusahaan kamu? Hah? Nggak bisa, Pak. Dia melamar di perusahaan Papa. Jadi tolong beri dia pekerjaan dengan gaji dan segala fasilitasnya. Saya yang nanggung. Tori. Mau kemana kamu? Saya punya anak dan istri yang sudah menunggu saya di rumah. Kapan kamu mau mempertemukan dan memperkenalkan anak istri kamu dengan Papa? Saya belum bisa mempertemukan Papa dengan mereka. Kenapa? Papa ingin seperti teman-teman Papa. Mereka bermain dengan cucu-cucunya. Dan hal seperti itu sangat Papa rindukan. Papa harus ingat. Refi sudah besar. Dan kalau dia ketemu dengan Papa, kakeknya. Dia juga ingin ketemu dengan neneknya. Dan saya nggak mau anak saya tahu masa lalu kakeknya. Yang telah menelantarkan neneknya. Karena wanita lain. Bapak sudah pulang nggak? Belum bu. Raffi di mana? Sudah. Bu, ibu mau anak saya sekarang. Gak usah mo. Saya bilang. Oh iya, Bu. Saya mau berterima kasih sama ibu. Ibu telah menolong saya. Menolong? Menolong apa, Mbak? Ibu sudah menjemput Bapak. Meskipun saya nggak berhasil menghubungi ibu. Loh. Mbak kan sudah bilang sama saya. Mbak terima kasih karena saya telah menjemput Bapak. Walaupun Mbak nggak telepon. Tapi, Bu. Waktu saya bilang saya tidak berhasil menghubungi ibu. Bapak kelihatan kaget. Ibu tahu dari mana bahwa Bapak ada di bandara. Saya bingung jadi harus jawab apa. Ya. Ya udah, Mbak. Pertasa di kamar. Baik, Bu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton!